Kami memiliki informasi terkait akhirnya secara eksklusif pemirsa Ayah Almarhum Eki Ibtur Udinianya bercerita kepada Abraham Silaban terkait kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam Aki Tenang ya Mbak Sudah 8 tahun bertinggal Aki Mbak terus berjuang Terus berjuang Mencari keadilan buat Aki Tenang disana ya Tenang disana Ya Allah Tenang disana ya Ya Allah Astagfirullah Ya Allah Ya Allah Sobat saya Abraham Silaban Upaya kami untuk berkomunikasi Mencari Dan bertemu dengan Ibtur Udinianya berbuah positif Gayung bersambut Saya berdiri bersama dengan Ibtur Udinianya Kapolsek Kapetakan Yang merupakan yang merupakan ayah korban Muhammad Rizky Rudiana Siap Dan juga Penasihat hukumnya Ada Bung Pitra Romadun Terima kasih ya Pak Rudiana Terima kasih Bung Pitra Sudah pada akhirnya Membuka komunikasi dengan kami Dan pada akhirnya Dan pada akhirnya Bersama-sama dengan saya Abraham Silaban Untuk berbicara Di momen ini Begitu Dan Hari ini Di momen ini Kami akan Nyekar ya Siap betul Kita akan nyekar Kemakam Muhammad Rizky Rudiana Almarhum Eki Pak Rudiana Kita boleh lihat ya Langsung ya Makamnya ya Wawancara ini memang Pada akhirnya dipilih Untuk Di TPU Jatiwangi ini Karena apa Pak Bisa cerita sedikit Pak Baik Terima kasih tentunya Pada Bang Abraham Semuanya tentunya Karena Petunjuk Allah Ya Allah Dimana Saya Sekarang Mendapat dukungan Dari Bang Pitra Juga bersa Suka rela Berdampingi saya Dan juga Alhamdulillah Bang Abraham Yang bisa untuk komunikasi Buat saya Tentunya Saya menyampaikan Sekuluh mit Atau mungkin yang selama ini Menjadi Pemberitaan-pemberitaan Mudah-mudahan Dengan teman Bang Abraham Semuanya akan Memahami apa yang saya rasakan Oke Tapi kita lihat dulu ya Pak Makamnya Kita nyekar dulu ya Bang Pitra Ini pertama kali kesini juga Bang Pitra ya Oke ini baru pertama Karena kami dengar juga Baru ditunjuk Sebagai penasih hukumnya Sebagai ayah korban Sebagai ayah korban Oke Ya sobat Saya Abraham Silaban Bersama dengan Pak Rudiana Akan melihat Makam Eki Nyekar bersama disini Oke Ini dia Ini makamnya ya Pak Muhammad Rizky bin Rudiana Lahir di Bandung Bandung 11 Juli 2000 11 Juli 2000 Artinya Waktu Peristiwa itu Tanggal 27 Bulan 8 2016 Mengambuskan nafas Terakhirnya Usia 16 tahun Pak kami dengar nih Pak Rudiana Pak Rudiana Disebutkan Jarang datang ke makam ini Jarang nyekar Dan lain sebagainya Bisa cerita kepada kami Betul gak itu Terima kasih Saya luruskan Saya Hampir seminggu sekali Bahkan mungkin seminggu dua kali Pasti jarang seperti kesini Namun Saya tidak pernah publikasikan Tentunya Itu sebagai orang tua Rasa sayang pada anak Untuk mendoakan Doa-doa Alam rumah anak kami Bisa tenang di alam sana Oke Ini ada bawa Ini apa ya Ada bawa Mawar Ada bawa Bunga Silahkan Pak Monitor Pak Ya Bunga Bunga Adikku Muhammad Rizky Budiana Tenanglah kau Di sisi yang maha kuasa Ayahmu Ayahmu disini Sudah hadir Menemuin Dan saya Penasehat Yang menjadi pembela keadilan bagimu Akan berjuang Akan berjuang Untuk Memberikan rasa keadilan bagi dirimu dan keluarga Dan ayahmu Tenanglah kau Ayahmu tahu betapa Sakitnya yang kau alami selama hidup Ayahmu begitu berjuang Untukmu Mencari keadilan untukmu Sangat terpukul atas kehilanganmu Muhammad Rizky Budiana Adikku Tenanglah kau Ikhaskanlah atas kepergian ini Dan Kami akan berjuang Untukmu Sampai Akhir hayat Keluarga kami Pak Rudiana Ada yang disampaikan Pak Baik Ya Allah Mudah-mudahan Anak saya Mama Rizky Ditenangkan Di alam tanah Saya Mudah-mudahan Perjuangan saya Seperti orang tua Lemarhu Dalam berdagang keadilan Menjadi yang terbaik Dan juga Membuahkan hasil Dan mudah-mudahan Anak saya Jangan puni Segera dosa-pedosanya Serta keluarga yang ditinggalkan Menyelebih ikhlas Atas semua Yang harus Kami alami Dan harus kami terima Aiki Tenang ya Mbak Sudah delapan tahun Ditinggal Aiki Mbak terus berjuang Terus berjuang Cari keadilan Buat Aiki Tenang di sana Tenang di sana Ya Allah Tenang di sana Aiki Astagfirullahaladzim Tenangkanlah Di dalam sana Ya Allah Ya Allah Apun Dosa-dosa Ya Allah Ya Allah Sementara itu Pemirsa Kuasa Hukum Sakatatal Memohon Kepada Majelis Hakim Sidang Peninjauan Kembali Untuk menghadirkan Dua Anggota Kepolisian Posek Talun Keduanya Merupakan Yang pertama kali Melakukan Olah tempat Kejadian perkara Kasus Vina Eki Pada tanggal 27 Agustus 2016 Nofum Atau bukti baru Yang dibacakan Kuasa Hukum Sakatatal Berupa bukti Foto-foto Kondisi korban Vina dan Eki Serta kondisi Motor korban Kuasa Hukum Sakatatal Meyakini Peristiwa yang Dialami korban Vina dan Eki Bukan pembunuhan Melainkan Kecelakaan Untuk menguatkan Nofum baru Tersebut Tim Kuasa Hukum Memohon Majelis Hakim Sidang Peninjauan Kembali Untuk dapat Menghadirkan Dua Anggota Kepolisian Posek Talun Yang pertama kali Melakukan olah TKP Saat jenazah Korban dan Eki Ditemukan Di flyover Jembatan Talun Ada Anggota Yang melakukan Olah TKP Menyatakan Ada Daging Yang tertinggal Di Baut Penampang Yang PJU Anggota itu Memaparkan Sebetulnya Di persidangan Kemudian Juga ada Di median jalan Itu Ada goresan Yang Warnanya Sama dengan Warna Motor Dan ternyata Betul Motornya Juga rusak Ini kan Lihatkan Terusakan Motornya Paling tidak Kan kita Memohonkan Kepada Majelis Untuk Kembali Menghadirkan Anggota Saka Tatal Saka Tatal Saka Tatal Mengajukan 10 Bukti Pamungkas Dalam Sidang Peninjauan Kembali Di Pengadilan Negeri Cerebon Jawa Barat Kesepuluh Bukti Pamungkas Ini Diharapkan Bisa Memulihkan Nama Baik Saka Tatal Dan Memperkuat Fakta Saka Tatal Tidak Terlibat Sedikitpun Dalam Kasus Kematian Fina Dan Eki Dalam Sidang Peninjauan Kembali Yang digelar Di Pengadilan Negeri Cerebon Saka Tatal Mengajukan 10 Bukti Baru Hal itu Dibacakan Oleh Kuasa Hukum Saka Tatal Di Hadapan Majelis Hakim Pertama Tidak Ada Luka Tusuk Yang Ditemukan Pada Jasad Eki Kedua Luka Di Wajah Vina Dilakukan Oleh Andi Yang Merupakan Burunan Fiktif Bukti Ketiga Hasil Visum Vina Menunjukkan Adanya Pendarahan Di Hidung Yang Diduga Akibat Kecelakaan Keempat Ditemukan Serpihan Daging Di Bauti Yang Penopang Lampu Jalan Di TKB Kelima Terdapat Goresan Di Motor Milik Eki Pada Bagian Kanan Yang Sesuai Dengan Luka Vina Liga Akbar Yang Mengakui Kebohongannya Di Program Rakyat Bersuara iNews TV Ketujuh Keterangan Kapolri Mengatakan Penyidikan Kasus Vina Tidak Berdasarkan Scientific Crime Investigation Bukti Kedelapan Adanya Keterangan Dari Deddy Mulyadi Bahwa Adanya Saksi Yang Tidak Diperiksa Oleh Polisi Yaitu Anak Dari RT Abdul Pasren Bukti Kesembilan Keterangan Yang Diberikan Sakat Tatal Dalam Kondisi Di Bawah Tekanan Dan Penyiksaan Hakim Diminta Tolak Keterangan Sakat Tatal Karena Saka Adalah Korban Penyiksaan Terakhir Penghapusan Dua DPO Oleh Polda Jawa Barat Dan Dibatalkannya Status Tersangka Pegi Setiawan Dalam Sidang Pra Peradilan 10 Bukti Pamungkas Yang Diajukan Sakat Tatal Diharapkan Bisa Memuluskan Langkah Sakat Tatal Memulihkan Nama Baiknya Pihak Kuasa Hukum Juga Meyakini Mahkamah Agung Akan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Sakat Tatal Sekaligus Memperkuat Bukti Bahwa Sakat Tatal Tidak Terlibat Dalam Kasus Pembunuhan Fina Dan Eki Sementara itu Pemirsa Keluarga Fina Menentang Pernyataan Pihak Sakat Tatal Yang Menyebut Tewasnya Fina Akibat Kecelakaan Pihak Keluarga Meyakini Peristiwa Yang Menimpa Fina Pada Tahun 2016 Silam Terjadi Karena Pembunuhan Keluarga Fina Buka Suara Terkait Kisruh Kasus Kematian Fina Eki Terutama Pasca Upaya Hukum Yang Ditempuh Mantan Terpidana Kasus Fina Sakat Tatal Yang Mengajukan Perinjauan Kembali Atau PK Menurut Marliana Kakak Fina Pihak Keluarga Menghormati Proses Hukum Yang Berlangsung Namun Pihak Keluarga Tetap Meyakini Bahwa Fina Dan Eki Tewas Akibat Pembunuhan Bukan Kecelakaan Pihaknya Meyakini Fina Dibunuh Karena Korban Meninggal Dunia Dengan Sejumlah Luka Tak Wajar Yang Merujuk Pada Peristiwa Pembunuhan Dan Pemerkosaan Semuanya Menduga Ini Kecelakaan Kalau Dari Keluarga Sendiri Meyakini Ya Tetap Ini Pembunuhan Kalau Bukti Saya Nggak Ada Cuman Dari Luka-luka Yang Adik Saya Alam Itu Keluarga Berharap Kasus Pembunuhan Fina Dapat Segera Terungkap Dan Jika Para Terpidana Saat Ini Terbukti Tidak Bersalah Agar Dapat Dibebaskan Dari Cerebon Jawa Barat Mif Tahudin Ainews Melaporkan Sementara Itu Pemirsa Kejaksaan Negeri Surabaya Berencana Mengajukan Kasasi Pasca Fonis Bebas Terhadap Gregorius Ronald Tanur Rencananya Pengajuan Kasasi Tersebut Akan Dilakukan Pada Pekan Depan Dengan Kutusan Dari Majelis Hakim Tersebut Kami Nyatakan Pada Saat Ini Kami Menyatakan Akan Melakukan Langkah Upaya Hukum Yaitu Berupa Kasasi Tentunya Nanti Akan Kami Lakukan Langkah Ini Mengingat Jangka Waktunya Itu Kurang Lebih 14 Hari Tapi Kami Langsung Menyatakan Pada Hari Ini Akan Melakukan Kasasi Melakukan Langkah Tersebut Tentunya Nanti Tim Jaksa Penuntut Umum Yang Akan Melakukan Proses Administrasi Untuk Mendaftarkan Kasasi Kami Sambil Nanti 14 Hari Kedepan Kami Akan Memberikan Memori Kasasinya Masih Terkait Fonis Bebas Gregorius Tanur Pemirsa Kejaksaan Agung Juga Akan Mengajikan Kasasi Terkait Fonis Pengadilan Negeri Surabaya Yang Memutus Bebas Terdakwa Gregorius Ronald Tanur Dari Dakwaan Pembunuhan Korban Yang Bernama Dini Sera Afrianti Selain Itu Kejaksaan Agung Juga Menilai Fonis Bebas Terdakwa Yang Melakukan Upaya Pertolongan Kepada Korban Dinilai Janggal Kita akan Mengajukan Kasasi Mas Apa Kemudian Yang Menjadi Alasan Alasan Terkait Dengan Hal Tersebut Tentu Berdasarkan Kuhab Sebagaimana Diatur Di Dalam Pasal 253 Ada Tiga Alasan Yang Bisa Dijadikan Sebagai Alasan Untuk Mengajukan Kasasi Yang Pertama Apakah Benar Bahwa Hakim Dalam Mengadili Dan Memeriksa Sudah Merakuan Hukum Sebagaimana Mestinya Atau Tidak Yang Kedua Apakah Prosedur Cara Mengadilinya Sudah Benar Atau Tidak Yang Ketiga Apakah Hakim Melampai Kewenangannya Nah Jadi Tiga Alasan Ini Yang Disaratkan Oleh Kuhab Dan Kita Jaksa Penuntut Umum Dalam Memori Kasasinya Nanti Tentu Akan Melakukan Kajian Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Kasasi Ini Sesuai Dengan Pakta-pakta Yang Terdapat Di dalam Proses Persidangan Dan Dikaitkan Dengan Pertimbangan Pertimbangan Yang Dilakukan Oleh Majelis Hakim Alasan Alasan Mengajukan Kasasi Dari Sisi Aturannya Yang Pertama Saya Sampaikan Bahwa Tahun 1982 Dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Yang Menyatakan Bahwa Mempertimbangkan Kondisi Di Masyarakat Maka Pengajuan Kasasi Terhadap Keputusan Bebas Itu Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Termasuk Jaksa Penutup Tumum Nah Yang Kedua Bahwa Dari Sisi Jurisprudensi Mahkamah Agung Mulai Dari Kuhab Ada Sejak Tahun 1981 Hingga Sampai Ini Sudah Amat Banyak Perkara Yang Kita Ajukan Ke Mahkamah Agung Karena Putusan Bebas Tetapi Diputus Sebaliknya Atau Diputus Bersalah Nah Yang Ketiga Yang Terbaru Tentu Kita Melihat Dalam Putusan MK Nomor 114 Tahun 2012 Bahwa Anak Kalimat Terkait Itu Telah Dinyatakan Bertentangan Dengan Undang Undang Dasar Artinya Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penutup Umum Dalam Putusan Bebas Itu Sangat Kuat Mas Alasan Majelis Hakim Dengan Alasan Itu Sehingga Membebaskan Terdakwa Saya kira Kurang Tepat Juga Ya Mengapa Karena Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Berbeda Kalau Misalnya Menyatakan Bahwa Terdakwa Sudah Melakukan Pertolongan Perbantuan Berarti Secara Logika Hukum Berarti Ada Peristiwa Pembunuhan Atau Penganayaan Itu Nah Itu Yang harus Dikas Bawahi Nah Dalam Konteks Ini Sesungguhnya Kalau Itu Dijadikan Alasan Itu Lebih Kepada Alasan Alasan Yang Meringankan Karena Kenapa Karena Terdakwa Setelah Melakukan Perbuatan Itu Ada Kesadaran Untuk Melakukan Pertolongan Tetapi Bukan Berarti Perbuatannya Justru Tidak Ada Sehingga Dinyatakan Bebas Nah Itu Mas Secara Logika Hukumnya Begitu Sidang Fonis Kasus Pembunuhan Yang Melibatkan Anak Anggota DPR Gregorius Ronald Tanur Dipimpin Oleh Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dan Berikut Profil Ketiga Hakim Yang Memfonis Bebas Terdakwa Hakim Erintuah Damanik Menjadi Hakim Ketua Dalam Persidangan Gregorius Ronald Tanur Berdasarkan Data LHKPN Tahun 2023 Erintuah Damanik Tercatat Memiliki Kekayaan Sebanyak 8 Miliar Rupiah Selama Karirnya Erintuah Damanik Pernah Memfonis Mati Terdakwa Kasus Pembunuhan Hakim Terdakwa Zuraida Hanum Divonis Mati Usai Terbukti Melakukan Pembunuhan Berencana Bersama Dua Eksekutor Lainnya Kemudian Hakim Mangapul Ditunjuk Sebagai Hakim Anggota Total Kekayaan Yang Dimilikinya Mencapai 1,3 Bilyar Menariknya Mangapul Sempat Menangani Kasus Tragedikan Juruhan Pada 2022 Silam Saat Itu Ia Juga Bertugas Sebagai Hakim Anggota Dalam Sidang Ini Majelis Hakim Surabaya Memponis Bebas Dua Terdakwa Tragedikan Juruhan Kedua Terdakwa Adalah Kabak Obs Polres Malang Wahyu Setio Pranoto Dan Mantan Kasat Samanta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi Berikut Berikutnya Berikutnya Ada Heru Adin Dio Sebagai Hakim Anggota Heru Memiliki Harta Senilai 6,7 Milyar Rupiah Kasus Yang Ditekaninya Diantaranya Kasus Kebakaran Lahan Heru Yang Saat Itu Menjabat Sebagai Hakim Ketua DPN Jakarta Pusat Memutuskan PT Agribumi Sentosa Terbukti Telah Menyebabkan Kebakaran Lahan Pada 2019 Kebakaran Lahan Ini Terjadi Di Kalimantan Selatan Dengan Luas Lahan Mencapai 1.500 Hekbar Kita Beralih Ke Informasi Lainnya Pemirsa Penata Busana Wanda Hara Alias Irwan Syah Dilaporkan Ke Baris Krim Polri Karena Bercadar Saat Mengikuti Kajian Seorang Ustadz Wanda Dilaporkan Dengan Tuduhan Penodaan Agama Kontroversi Wanda Hara Yang Tertangkap Kamera Mengenakan Cada Di Kajian Ustadz Hanan Ataki Berbuntut Panjang Fashion Stylist Atau Penata Gaya Busana Ini Dilaporkan Ke Baris Krim Polri Rabu Kemarin Atas Dugaan Penodaan Agama Wanda Dinilai Telah Mempermainkan Ajaran Islam Karena Ia Adalah Seorang Pria Dengan Nama Asli Irwansyah Bukan hanya Bercadar Selama acara Kajian Wandahara Juga duduk Di Saf Perempuan Berdasarkan Pasal 156A KHHP Siapapun Yang Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Penodaan Penodaan Terhadap Suatu Agama Di Indonesia Diancam Pidana Maksimal 5 Tahun Penjara Dan Secara resmi Mulai hari ini Wanda Wanda Hara Dan Atau Alias Irwansyah Beserta Gengnya Dengan Turut Serta Khususnya Terlapor Irwansyah Itu Sudah Resmi Kami Laporkan Dan Laporannya Sudah Diterima Dan Selanjutnya Akan Diproses Hukum Secara Resmi Akan Dilakukan Proses Penyelidikan Penyelidikan Dan Seterusnya Sampai Dengan Yang Persambutan Di Penjara Pelapor Muhammad Rizki Abdullah Juga Meminta Para Penyidik Turut Memeriksa Sederet Publik Figur Yang Ikut Hadir Di Acara Tersebut Karena Membiarkan Wanda Hara Melakukan Perbuatan Yang Tidak Pantas Dalam Video Dan Foto Wanda Menghadiri Kajian Bersama Rombongan Artis Di Antaranya Nagita Salafina Sandi Purnamasari Dan Shanas Sadikah Wanda Hara Itu Datang Kajian Tidak Sendiri Ada Beberapa Orang Yang Kita Sudah Tahu Semua Banyak Artis Juga Kami Menyampaikan Kepada Pihal Penyidik Bahwasannya Yang Hadir Rombongan Mereka Itu Harus Turut Di Periksa Karena Bisa Jadi Kenapa Wanda Hara Itu Memakai Seperti Itu Apakah Memang Disuruh Oleh Salah Satu Artis Tersebut Atau Memang Keinginan Sendiri Atau Seperti Apa Contoh Ada Nagita Slavina Ada Shah Nas Adiknya Rofi Ahmad Lalu Juga Ada Sandi Purnamasari Yang Istrinya Mas Juragan 99 Dan Lain Lain Sebelumnya Mengikuti Kajian Viral Di Media Sosial Wanda Sendiri Telah Meminta Maaf Melalui Akun Instagram Pribadinya Dari Jakarta Dan Helmi Sejangbati AINIS Melaporkan Pemerintah Sebelumnya Fashion Stylist Wanda Hara Meminta Maaf Karena Menggunakan Cadar Saat Mengikuti Kajian Agama Wanda Menyatakan Permohanan Maaf Sambil Menangis Melalui Akun Instagram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Wanda Hara Dari Hati Yang Paling Dalam Mohon Maaf Atas Sebesar-besarnya Atas Kegaduhan Ini Lewat Unggahan Video Di Akun Pribadinya Wanda Meminta Maaf Dan Mengakui Persalah Kepada Publik Karena Telah Mengenakan Cadar Lengkap Saat Mengikuti Pengajian Yang Digelar Oleh Ustadz Hanan Ataki Wanda Mengakui Akibat Ulajar Tersebut Masyarakat Muslim Tersingkuh Hingga Menimbulkan Kegaduhan Sementara Ustadz Hanan Ataki Sendiri Dalam Unggahannya Juga Mengatakan Tidak Mengetahui Siapa Yang Ada Di Palik Cadar Tersebut Tapi Kurangnya Ilmu Saya Sehingga Saya Tidak Berpikir Panjang Dalam Bertindak Men Kejadian Ini Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Saya Benar-benar Minta Maaf Saya Sadar Kejadian Ini Semua Adalah Teguran Dari Allah Semua Semua Menjadi Manusia Lebih Baik Sebelumnya Wanda sempat Menjadi Buah Bibir Di media Sosial Karena Penampilannya Yang Mengenakan Cadar Lengkap Dan Duduk Di Barisan Perempuan Dalam Pengajian Yang Digelar Oleh Ustadz Hanan Ataki Berusaha Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Digelar Secara Bertahap Di Kota Solo Jawa Tengah Salah Satunya Di Sekolah Dasar Tugu 120 Seluruh Siswa Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Mendapatkan Makanan Bergizi Selama 12 Hari Uji Uji Pemberian Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Sekolah Dilakukan Di Kota Solo Satu Di Antaranya Di SD Tugu 120 Jalan Halilintar Ketingan Jeber Solo Kamis Siang 213 Paket Makanan Disajikan Bervariasi Dan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Gizi Anak Anak Terdiri Dari Nasi Sayur Lauk Hewani Dan Nabati Buah Serta Susu Diberikan Kepada Seluruh Siswa Dari Kelas 1 Hingga Kelas 6 Uji Coba Pemberian Makanan Bergizi Gratis Dua Anak Sekolah Jumlahnya Ada Berapa Ibu 213 Tujuannya Untuk Apa Ibu Dengan Pemberian Ini Ibu Pertama Untuk Menambah Bisi Anak Yang Kedua Untuk Menimbulasi Anak Anak Bahwa Dia Sebaiknya Makan Yang Seperti Ini Karena Anak Masuk Uji Coba Ini Akan Berlangsung Selama 12 Hari Kedepan Mulai Dari 25 Juli Hingga 8 Agustus Yang Merupakan Kerjasama Antara Pemerintah Kota Solo Dengan Pihak Swasta Untuk Menyediakan Makanan Bergizi Dari Solo Jawa Tengah Septyan Toro Ainews Melaporkan Pemirsa Presiden Joko Widodo Memastikan Suplai Kebutuhan Air Bersih Di Ibu Kota Nusantara IKN Terus Berupaya Untuk Menyediakan Ketersediaan Air Untuk Aktivitas Sehari-hari Di IKN Hal Ini Tidak Terlepas Dari Persiapan Pelaksanaan Upacara Hood Ke 79 Kemerdekaan Indonesia Di IKN Tes Pengaliran Air Ketiga Yang Berasal Dari Instalasi Pengolahan Air Minum Atau IPA Sepaku Menuju Reservoir Induk IKN Yang Berada Di Titik Tertinggi Ada Targetnya Sistem Pangiliran Air Ini Dapat Beroperasi Penuh Di Akhir Juli 2024 Sementara Presiden Jokowi Mengaku Tidak Akan Memaksa Untuk Segera Berkantor Di IKN Dan Lebih Memilih Menunggu Semua Pembangunan Rampung Sebelumnya Pemerintah Berencana Akan Menggelar Upacara Kemerdekaan Di Ibu Kota Nusantara Pada 17 Agustus 2024 Bahkan Jokowi Disebut Akan Berkantor Di Ada rencana Rapat Dengan Saya Tetap Akan Melihat Fasilitasnya Sudah Selesai Atau Belum Siap Atau Belum Yang Disampaikan Ke Saya Akhirnya Sudah Masuk Akan Melakukan Sidang kabinet Di Semuanya Kesiapan Kaki Kesiapan Dan Kita Tidak Ingin Memaksa Yang Nanti Akan Menurunkan Kualitas Interior Kualitas Bangunan Kita Ke Informasi Lainnya Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Kasasi KPK Terkait Mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Mahkamah Agung Meminta KPK Segera Mengembalikan Aset Yang Disita Berupa Uang Dan Rumah Milik Rafael Alun Mahkamah Agung Menolak Kasasi KPK Terkait Mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Tris Sambodo Rafael Merupakan Terdakwa Kasus Gratifikasi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Amar Putusannya Hakim Sidang Kasasi Yang Dipimpin Ketua Majelis Duyar So Budi Santyarto Memerintahkan KPK Mengembalikan Sejumlah Uang Dan Rumah Milik Rafael Alun Barang Bukti Uang Senilai Rp199.970.000 Serta Barang Bukti TPPU Uang Senilai Rp19.892.905 Selain itu Barang Bukti Perkara Gratifikasi Yakni Satu Bidang 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 Tanah Dan Bangunan Rumah Di Simpruk Golf Kebayoran Lama Jakarta Selatan Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Menyoroti Putusan Hakim Mahkamah Agung Ini Dikarenakan KPK Meyakini Keterangan Saksi Dan Dokumen Telah Menunjukkan Tindakan Gratifikasi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo Tim Liputan Aineus